Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal China sedang mempertimbangkan untuk mengambil opsi nuklir dengan melarang ekspor logam rare earth atau tanah jarang ke Amerika Serikat Opsi ini diakini bisa melumpuhkan industri pertahanan Amerika terutama produksi jet tempur Shulman F-35 yang sangat membutuhkan bahan logam langka tersebut China yang menjadi pemilik tambang rare earth terbesar di dunia sedang mencoba menghitung kerusakan kontraktor pertahanan Amerika jika bergerak untuk melarang ekspor logam tersebut Penasehat pemerintah Beijing kepada Financial Times mengatakan China ingin tahu apakah Amerika mungkin kesulitan membuat jet tempur F-35 jika China memperlakukan larangan ekspor tanah jarang Pembicaraan itu terjadi setelah Beijing memperkenalkan rancangan aturan untuk lebih memperkuat regulasi atau industri logam rare earth bulan lalu Menurut Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China dokumen rancangan aturan tersebut mencakup pengelolaan kuota produksi rare earth dalam negeri pengelolaan investasi dan pengawasan Undang-undang China lainnya yang diperkenalkan pada bulan Desember bertujuan untuk membatasi pasokan barang-barang yang dikendalikan termasuk rare earth Pembatasan tersebut dapat menargetkan negara-negara yang menyalahgunakan langkah-langkah pengendalian ekspor dan merugikan kepentingan China dan dapat ditujukan kepada Amerika yang telah meningkatkan tekanan pada perusahaan teknologi China dalam beberapa bulan terakhir Logam rare earth adalah sekelompok elemen yang sangat penting untuk berbagai industri mulai dari elektronik konsumen hingga perangkat keras militer telah lama menjadi pusat perang perdagangan Amerika Serikat dan China Media China telah berulang kali memperingatkan bahwa Beijing siap untuk melarang pasokan tanah jarang tetapi rencana tersebut belum dilaksanakan sebuah langkah yang dianggap sebagai salah satu opsi nuklir Beijing dalam perang dagang yang membara dengan Washington karena China menyumbang sekitar 80% dari produksi tanah jarang global dan memiliki cadangan terbesar Amerika dulunya adalah produsen logam tanah jarang nomor satu di dunia tetapi sekarang sangat bergantung pada ekspor China ketika perang dagang mengekspos titik lemah ini Washington telah mencoba untuk meningkatkan investasi di sektor kritis mencari cara untuk meningkatkan produksinya sendiri selamat menikmati selamat menikmati